Bismillahirrahmanirrahim Dikenal akrabnya dengan Rizuki Beliau adalah orang Sraken Dina Ukurannya untuk lebarnya adalah 1 meter Kemudian panjangnya ini 120 cm Dan tingginya sekitar 60 cm 63 cm Sementara tinggi tiangnya 18 cm Dan ini ember cor Yang bagian dalamnya kita kasih oli bekas Untuk pengaman anti semut Jadi jangkrik yang disini adalah jangkrik sisa-sisa panen Daripada mubadir dibuang Kita taruh disini nanti pelan-pelan kita ambil Untuk pakan burung atau pakan ayam Pembahannya dari triplek Dan ini akan kita perlihatkan box model lain Dan ini salah satunya Model papan GRC Ukurannya ini untuk lebarnya 1 meter Dan panjang kesananya 2 meter Lalu tingginya tetap sama Ini 60 cm Tingginya Tiangnya juga sama Yang di luar tadi 18 cm Pengamanan anti semutnya sama Dengan ember dan oli bekas di dalamnya Model kandang seperti ini Saya Tiru Saya plagiat ya Dari Peternakan jangkrik CN Kulon Progo Yang dipimpin oleh Pak Parco Dengan Bagian pemasarannya Mas Chris Atau Nama lengkapnya Mas Joe Christmas Triwisono Dahulu saya pakai triplek Tetapi karena Pertimbangan dan lain hal Harinya Tahun 2017 Saya pakai Papan GRC seperti ini Insya Allah Lebih awet Untuk soal Ukuran box Tidak harus kaku Seperti yang Anda lihat sekarang Flexible Kembali ke selera Anda Ada yang Pakai Papan Apa itu Papan triplek Ada yang pakai Papan GRC Jadi monggo Suka-suka Anda Bagian kayunya Saya menggunakan Kasu Ini lebarnya 4 cm Kemudian Tingginya ini 6 cm Dan ukuran panjang awalnya Saya memakai yang Ukuran 3 meter Karena disitu Lebih hemat Potongan-potongannya Tidak terlalu banyak Yang terbuang Keunggulan dari papan GRC adalah Dia lebih Awet karena Jangkrik Tidak mampu menembus Jadi kalau digigit jangkrik Tidak berlubang Tetapi jika kita menggunakan Triplek yang tipis Sekitar 3 Tebalnya 3 mili Begitu digigit Sama jangkrik yang lapar Dia akan Berlubang Jadi jangkrik bisa Kabur dari tempat Pembesaran Tapi di sisi lain Di samping ada Kelebihannya Juga ada Kelemahannya Kelemahannya Ini Jika posisi Kandang ini Kotak ini Maksudnya Kosong Nanti ada kucing Lompat Dia akan Bisa berlubang Bagian bawahnya Karena langsung Retak Bisa Anda lihat Seperti ini Ini kotak Yang sudah Jadi kurban Lompatan kucing Jadi ini kosong Ini tidak kepakai Sementara belum Kepakai Nanti suatu saat Kita aktifkan Kembali ini Untuk penampungan Begit Pembesaran Apa Begit Indukan Dan Tempat Bahan-bahan Lain Seperti Karung Dan Kantong Jangkrik Itu Salah satu Kelemahannya Mudah Berlubang Jika ditimpa Benda keras Dari atas Sementara Kalau pakai Triplex Dia lentur Jika terjadi Tempaan Dari atas Dia tidak akan Mudah Berlubang Ataupun Hancur Ini juga Dahulunya Berlubang Karena tertimpa Kalau tidak salah Tertimpa Linggis Apa-apa ya Lupa ini Hanya kita tambah Itu kelemahan Dari papan GRC Lagi-lagi Saya kembalikan Kepada Anda Mau pakai Papan GRC Silahkan Mau pakai Triplex Juga Silahkan Bisa Anda Timbang Timbang Atau Fikir-fikir Kembali Cara Pembuatannya Adalah Sebagai Berikut Kita Kita Masuk Ke Bagian Pembuatan Box Jangkrik Bagian Pertama Kita Lakukan Pemotongan Papan GRC Sesuai Selera Anda Mau Dibuat Panjang Full Atau Dipotong Libar Ukuran 1 meter Sebagaimana Yang kami Lakukan Di Peternakan Jangkrik Gunung Payung Salam Kanji Bandukan Magelang Yang Libar 1 meter Dan Panjangnya 2 meter Ukurannya Sesuai Selera Anda Setelah Kita Potong Kita Siapkan Rangkanya Seperti Ini Rangka Yang Bagian Bawah Dibuat Rapat Agar Bisa Menahan Beban Sekitar 70 Kilo Kemudian Siapkan Bahan Bahan Yang Lain Untuk Pendukung Pembuatan Box Seperti Pak Aku Dan Lain Lain Anda Tentu Bisa Mengiranya Dan Ini Model Kaki Di Box Kami Modelnya Seperti Ini Lebarnya 1 meter Tinggi 60 cm Tiangnya Dahulunya Lumayan Tinggi 70 cm Kalau Tidak Salah 70 50 Itu Karena Bawahnya Waktu Itu Buat Ternak Bebek Tapi Kondisi Yang Sekarang Kita Sesuaikan Dengan Kondisi Sudah Tidak Lagi Ternak Bebek Tiangnya Kita Pendekkan Menjadi 18 cm Setelah Rangka Terpasang Langkah Selanjutnya Pemasangan Bagian Papan GRC Bawah Pasangnya Seperti Ini Kemudian Bagian GRC Yang Depan Dan Belakang Jangan Lupa Pasang Lak Ban Agar Jangkrik Tidak Merayap Keluar Atau Tidak Kabur Dari Box Nah Itu Ada Semacam Sambungan Kita Manfaatkan Sisa-sisa Potongan GRC Agar Lebih Hemat Dalam Pengeluaran Biaya Produksi Kemudian Ini Finishing Bagian Akhir Ya Ini Kita Lem Bagian Sambungannya Dengan Lem Semen Dicampur Sedikit Air Lalu Kita Uleskan Ke Bagian Bagian Sambungan Tujuannya Agar Anakan Jangkrik Tidak Kabur Keluar Dari Box Ini Ini Ada Posis Box Sudah Jadi Sempurna Seperti itu Kondisinya Kami 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 Kembalikan Ke Anda Masalah Ukurannya Mau Yang Ukuran Besar Apa Kecil Anda Yang Ukuran Full Triple Atau Full Papan GRC Yang Ini 120 Libarnya Panjangnya 240 Dan Tingginya 60 cm Ditambah Tinggi Tiang Sekitar 20 cm Atau 18 cm Lagi-lagi Terserah Anda Sesuaikan Lokasi Anda Berada Kalau Lokasinya Luas Bisa Ukuran Full Triple Tetapi Jika Lokasinya Sempit Saya Sarankan Sebaiknya Pakai Ukuran 2 Meter Semeter Saja Demikian Semoga Informasi Ini Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like And Share Ke Teman-teman Agar Saling Membantu Dalam Hal Kebaikan Semoga Sukses Salam Dari Pertanakan Jangkrik Gunung Payung Salam Kanci Kejamatan Bandungan Kabupaten Magelang Saya Ilham Nyasigit